Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Hadi Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Kita disini berbicara berdasarkan posisi kita masing-masing Sehingganya hari ini berdasarkan tema yang diangkat oleh teman-teman forum demokrasi Gorontalo Maka kami dari mahasiswa Tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang diangkat Apakah ini penegakan hukum atau politisasi Sebab kami bukan sebagai penegak hukum dan kami bukan sebagai kader partai politik Tapi kami sebagai mahasiswa Ijin Bang Hadi senior-senior bahwa Saya bukan untuk menggurui tetapi kembali menyampaikan Mungkin sudah agak lupa Apa fungsi mahasiswa Jadi kalau penegak hukum itu Apa namanya Menegakkan kebenaran Maka fungsi mahasiswa adalah mencari kebenaran Sehingganya Kami disini Menganggap bahwa Kasus ini kemudian Ada yang keliru Karena sempat dikatakan Si Bapak Bupati sebagai tersangka Kemudian sempat di pending karena ada bilkada Kemudian ada janji untuk dilanjutkan Tapi sampai hari ini kemudian Tidak ada penyelesaian Nah ini yang Ingin saya katakan bahwa sebenarnya Kami tidak perlu lagi ditanyakan pandangan kami Karena sudah sempat dijawab Bahwa kami hanya meminta kepastian Itulah fungsi mahasiswa mencari kebenaran tadi Apakah kemudian ini Si Pak HB kemudian Tersangka melakukan tindak pidana korupsi atau tidak Nah dan Justru yang disampaikan oleh para praktisi-praktis Politisi tadi Justru ini tidak merugikan Nasdem sebenarnya Kalau seandainya Nasdem juga melakukan penegakan hukum Dan kemudian Bapak HP tidak terbukti sebagai pelaku Maka elektabilitas Bapak Hamim Pau itu naik Seharusnya kalau memang ini tidak ada Kasus ini memang tidak benar Maka seharusnya Nasdem tidak perlu takut Begitu Dan itu yang saya katakan bahwa Kami tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini Tetapi kemudian Di dalam benar kami Memunculkan beberapa Kemungkinan-kemungkinan jawaban yang Bisa muncul dari pertanyaan tadi Pertama Bahwa Ini bisa jadi penegakan hukum Tapi juga Bisa jadi kemudian Sebagai politisasi Yang dilakukan melalui jalur-jalur Kira-kira itu yang bisa sampaikan Bang Hadi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.